33 Ini maksudnya bukan 33 ya Tapi dia 33 Nah seperti itu Jadi itu nilai resistansinya Kali 1K Kali ini ya 1K Berarti 33 kali 1K sama dengan 33K Dengan melatonasi 5% Nah seperti itu Jadi cara membaca resistors Seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Daerah Jiner Pada video kali ini kita akan membahas tentang Salah satu komponen elektronika Yaitu resistor Atau hambatan Yang merupakan salah satu komponen elektronika Yang memiliki nilai hambatan tertentu Untuk menghambat Arus listrik yang mengalirinya Nah Tiap resistor kan punya nilai hambatan ya Nah untuk membaca nilai hambatannya itu Terdapat 2 cara ya Yang pertama yaitu Dengan menggunakan alat ukur Yaitu multimeter Analog maupun digital Nah yang kedua Bisa menggunakan Maksudnya bisa Bisa membacanya dengan Nah melihat kode warna yang ada pada Film karbon pada resistornya Nah oke langsung saja kita Coba Praktikan dalam pembacanya Nah sekarang saya sudah mengambil Satu buah resistor Nah yang akan kita baca Nah kita lihat Nah disini sudah saya siapkan Tabel resistornya ya Nah kita lihat Nah disitu warnanya kan Oren, 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 emas Nah kita catat dulu Oren, 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 emas Maaf tulisannya Bagus ya Oren Nah di dalam tabel Oren itu bermilai Tiga kan Tiga Disini juga oren Jadi kita tulis Sama tiga Nah untuk yang Resistor empat gelang Nah gelang yang ketiga Dia berfungsi sebagai Multipliernya Atau Nilai pengkalinya Nah kita lihat Oren itu kan Dikalikan Dengan Satu k Nah kali Satu k Dan emas ini Di gelang yang terakhir Dia adalah Nilai toleransi Dari resistornya Nah untuk emas Bernilai Lima persen kan Nah Kita tulis Lima persen Nah seperti itu Nah sekarang kita Menjadikan satu Tiga Tiga Ini maksudnya bukan Tiga puluh tiga ya Tapi dia Tiga tiga Nah seperti itu Jadi itu nilai resistansinya Kali Satu k Kali ini ya Satu k Berarti Tiga tiga kali satu k Sama dengan Tiga puluh tiga k Dengan Nilai toleransi Lima Persen Nah seperti itu Jadi cara membaca Resistor tuh Seperti itu Nah maksudnya toleransi tuh Jadi dia Biasanya di atas Tiga puluh Tiga puluh tiga k Atau di bawah Tiga puluh tiga k Yaitu sebesar Lima persen Lima persen dari Tiga puluh tiga k Ini Oke Kemudian Selanjutnya Kita Ini ya Kita hapus dulu Mohon maaf Gak ada Hapus wala ya Jangan ditiru ya Sebentar Kita hapus dulu Ya sudah Kemudian Selanjutnya Kita baca lagi Kita fokuskan dulu Nah Disitu warnanya Terlihat Coklat Hitam Hitam Coklat Coklat Kita tulis lagi Coklat Hitam Hitam Coklat 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 hitam hitam Coklat coklat Nah oke Nah tadi kan Empat gelang ya Nah sekarang tuh ada Lima gelang Nah kita lihat Coklat tuh Nilainya berapa Nilainya satu Hitam nilainya Nol Ini juga nol Nah kemudian Kalau yang tadi Karena dia empat gelang Nah gelang yang ketiga itu sebagai Multiplier atau pengkalinya Nah untuk yang Resistor lima gelang Nah dia Tiga gelang ini Dia sebagai nilai resistansinya Dan nilai Gelang yang keempat Dia sebagai Multipliernya Atau pengkalinya Nah coklat Disini Nilai pengkalinya Yaitu kali 10 ya Kali 10 Dan ini Pokoknya dinilai Atau di gelang terakhir tuh Pasti Sebagai Toleransi Nah kecuali Nanti ada gelang yang 6 gelang Nah gelang yang terakhir itu Sebagai Koefisien Suhu Nah kita lanjutkan dulu Coklat disini Memiliki nilai toleransi 1% Nah oke 1% ya Nah sekarang kita gabung Coklat Hitam-hitam 1 0 0 kan Nah ini nilai resistansinya kan Nah langsung saja kita tulis 1 0 0 Dan kita kalikan dengan Multipliernya Atau pengkalinya Yang coklat tadi Kali 10 Kali 10 Sama dengan 1 K Ohm Nah dengan nilai toleransi 1% Nah seperti itu Nah ini 1 K Maksudnya tuh bisa Ini ya 1000 Ohm ya Sama saja Nah seperti itu Nah kemudian Untuk yang 6 gelang Yang 6 gelang tuh Mirip seperti ini Seperti ini Sama Untuk mengetahui nilainya sama Cuman disini Biasanya ada lagi Tambahan Ya katakanlah Warna Orang gitu ya Nah warna orang Di dalam tabel Resistor Dia bernilai 15 PPM Nah jadi ya tinggal kita Tambahkan aja Nah seperti itu Nah untuk yang 5 gelang tuh Seperti ini Nah oke Ya semoga Mudah dipahami ya Semua sih mudah ya Semoga penjelasannya Bisa dipahami Oke kita hapus Nah sekarang Untuk Lebih Ini ya Lebih meyakinkannya Kita cek pakai Multimeter ya Nah disini saya sudah Menyiapkan multimeter Dan kita Putar Batas ukurnya Ke 1K Kita kalibrasi dulu ya Sudah 0 Dan kita baca Yang ini Nah Oke disini Jarumnya menunjukkan Di angka Di angka 30 Ya 30an 30 lebih Jadi ya Ya kurang lebihnya Hampir mendekati lah ya Soalnya kan untuk Alat ukur sendiri kan Juga Memiliki Ini Memiliki tingkat error juga Nah jadi ya Sesuai lah dengan yang tadi Kita yang sudah kita baca Yaitu Bernilai 33 Ohm 33.000 Ohm Maksudnya 33K Nah selanjutnya Kita Nah tadi kan kita pakai yang Multimeter Analog Nah sekarang kita coba pakai Multimeter Yang digital Nah kita Putar Dan kita cek yang Tadi apakah benar ya Nah disitu nilainya sudah Keluar Menunjukkan 99 Ya 990an ya Nah disitu Jadi ya Mendekati 1K Tadi kan Yang sudah kita baca tuh Nilainya 1K ya Jadi ya mendekati lah Soalnya kan ada nilai toleransi juga Nah seperti itu Oke udah selesai ya Udah Ya semoga bisa Bisa Dipelajari dengan mudah Nah selanjutnya Ini ada beberapa juga Yang ini Yaitu warnanya Ya masih blur ya Nah warna itu Coklat Coklat Merah Hitam Merah Coklat Coklat Merah Hitam Merah Coklat Nah Bagi yang tahu silahkan isi kolom komentar ya Nanti kita Bisa diskusi Oke selanjutnya juga ada ini Abu-abu Merah Kuning Emas Abu-abu Merah Kuning Emas Selanjutnya ada juga Merah Merah Coklat Emas Merah Merah Coklat Emas Dan yang terakhir Kuning Ungu Atau Violet Kuning Violet Coklat Emas Kuning Violet Coklat Coklat Emas Kuning Violet Coklat Emas Nah oke mungkin cukup sekian ya Nah itu cara membaca Nilai hambatan pada resistor ya Cukup mudah Ya insya Allah cukup mudah Ya oke Apabila kalian menyukai video ini Silahkan klik tombol like Dan jangan lupa klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Dan Jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Oke Sekian Kuning lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 들isay campe Alhamdulillah Rabi Alhamdulillah Allah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Allah Terima kasih.